Yo, hello para readers sekalian. Untuk video kali ini, mari kita bahas lagi hal-hal menarik terkait dengan manhua Nano Machine. Dimana untuk video kali ini, mari kita bahas terkait kisah Asmara dari Chun Yuwon, Lord ke-24 dari Demonicultus, dan juga Chunma Generasi ke-2. Buat para readers yang belum membaca novelnya, pasti mungkin masih belum mengetahui bagaimana kisah Asmara dari Lord tersebut. Terlebih lagi, di manhuannya ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda cinta kepada lawan jenisnya. Alias Chun Yuwon sama sekali tidak ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya atau cerita Asmaranya. Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu sebuah janji yang ditetapkan Yuwon kepada dirinya sendiri. Dimana janji tersebut adalah bahwa dirinya meyakini ataupun bersumpah hanya akan menikahi satu orang wanita saja. Yang artinya, ia tidak mau memiliki banyak selir seperti Lord-Lord terdahulu. Tapi memang ya perjalanan Yuwon untuk menjadi Lord ke-24 masih sedikit agak lama. Ya mungkin ada sekitar 20 chapter lebih lagi agar Yuwon bisa menjadi Lord dari Demonicultus. Nah setelah menjadi Lord itulah, baru dia berjanji kepada dirinya sendiri. Hal tersebut ia lakukan agar para anak-anaknya atau penerus-penerusnya tidak selalu sibuk memikirkan tahta dan bermusuhan satu sama lain. Sama halnya yang telah terjadi pada enam klan terdahulu. Nah biasanya Lord itu kan menikahi satu orang wanita. Dimana wanita-wanita tersebut biasanya berasal dari klan enam klan utama. Nah dari enam klan utama tersebutlah yang akan menjadi cikal bakal penerus Lord selanjutnya. Karena berasal dari enam klan yang berbeda, maka terus terjadi perselisihan untuk merebutkan tahta. Oleh sebab itu Yuwon tidak mau hal tersebut terjadi. Nah tapi sayangnya ada beberapa hal tak terduga terjadi setelah Yuwon menjabat sebagai Lord beberapa waktu. Kejadian tersebut bermula saat Yuwon dan juga para anggotanya berniat untuk memburu klan enam pedang. Yang merupakan klan yang diririkan langsung oleh Black God. Nah saat di dalam perjalanan Yuwon pun tidak sengaja bertemu dengan sosok wanita bernama Wang Yogun. Yang merupakan putri dari orang bernama Wang Jing. Yang merupakan salah satu dari lima orang terkuat di anggota murim. Dimana Wang Yogun saat itu menderita penyakit aneh. Ibaratnya penyakit tersebut merupakan ketidakseimbangan antara Yin dan juga Yang yang dimiliki oleh dirinya. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Bahkan seorang tabib legendaris tidak bisa menjembukan dirinya. Tapi walau demikian ada satu cara. Yaitu untuk menekan salah satu kekuatan yang dominan. Dan cara tersebut juga bisa dibilang tidak biasa. Yaitu dengan melakukan cocok tanam alias bersetubuh. Nah yang mana cocok yang cocok untuk menyembuhkan gadis tersebut adalah sosok Chun Yuwon. Nah disini tentu saja Yuwon merasa ragu apakah akan menolong wanita tersebut atau tidak. Yang mana Yuwon bahkan sampai meminta izin kepada satu-satunya wanita yang ia cintai. Apakah ia harus melakukannya atau tidak. Karena dengan melakukan hal tersebut tentu saja Yuwon juga akan mendapatkan sebuah kekuatan baru. Yaitu Wang Jin yang merupakan salah satu dari lima orang terkuat di dunia murim. Jadi ibaratnya ya setelah bercocok tanam kan gak mungkin langsung ditinggalin begitu saja ya. Jadi paling tidak si cewek nanti harus menemani Yuwon. Terlebih lagi ayahnya merupakan sosok yang bernama atau orang terpandang. Tidak mungkin ya anaknya setelah dicocok tanam langsung ditinggal begitu saja. Jadi ibaratnya ini bisa dibilang sebuah pertukaran politik ataupun pernikahan politik. Nah jadi karena insiden tersebutlah Yuwon memiliki satu orang perempuan yang harus ia jaga. Adapun sosok yang paling ia cintai adalah sosok Munku. Keduanya sudah menjalani hubungan secara backstrip. Dimana tidak banyak orang yang mengetahui hubungan tersebut. Bahkan beberapa anggota Yuwon masih belum menyadari. Karena juga ya si Munku itu belum mengungkapkan jati diri aslinya. Adapun mengenai pernikahan dari kedua wanita tersebut. Mimin belum menemukan cerita bahwa mereka berdua sudah melakukan pernikahan secara resmi. Baik itu dengan Wang Yogun ataupun dengan Munku. Nah karena pada suatu ketika saat Munku diketahui sedang hamil. Hal tersebut bertepatan dengan Yuwon yang terpental ke masa depan. Nah jadi itulah dua sosok wanita yang memiliki hubungan asmara dengan Cun Yuwon. Semoga terhibur untuk video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oh ya jika ada kekurangan atau tambahan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.